Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel Di video kali ini, kita akan kembali membahas gaji dan tunjangan P3K Namun dengan kondisi yang berbeda Kalau di video sebelumnya, P3K yang dibahas adalah P3K di instansi pusat Sekarang, kita akan membahas pendapatan P3K di lingkungan pemerintah kota Dengan jabatan guru Karena memang, pengadaan P3K masih difokuskan untuk tenaga guru Seperti apa pembahasannya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe setelah loncengnya Biar gak ketinggalan update informasi berikutnya mengenai rekrutmen ASN maupun birokrasi Dan jangan lupa juga follow sosial medianya ya Baik, sekarang kita langsung saja ke contoh perhitungan Di sini sudah ada contoh perhitungan perkiraan gaji dan tunjangan P3K pemerintahan daerah Kita ambil contoh nama samaran yaitu Bunga Pendidikannya S1 Jabatannya guru ahli pertama di kota Bogor Karena memang di tahun 2022, pemerintah kota Bogor mengadakan P3K untuk tenaga guru Kemudian, karena guru di sini merupakan guru dengan lulusan S1 Sehingga golongannya adalah golongan 9 Dengan masa kerja 0 tahun tidak melihat pengalaman kerja sebelumnya Sehingga dari golongan 9 ini dengan masa kerja 0 tahun P3K guru tersebut memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.966.500 Seperti ini Kemudian karena Bunga merupakan guru ahli pertama Sehingga mendapatkan kelas jabatan 8 Baik, sekarang kita lihat komponen gaji apasaga Yang didapat seorang P3K Di sini ada banyak komponen gajinya Mulai dari gaji pokok sampai sertifikasi perbulan Yang pertama gaji pokok sebesar Rp2.966.500 Tunjangan istri atau suami 10% Tunjangan anak 2% perulahanak Maksimal 2 anak Tunjangan fungsional umum sebesar Rp185.000 Ini khusus bagi ASN yang belum memiliki jabatan Tetapi kalau sudah memiliki jabatan Tunjangan yang dihapus diganti dengan Tunjangan jabatan struktural atau fungsional Di sini karena Bunga seorang guru ahli pertama Bunga mendapatkan tunjangan jabatan fungsional Sebesar Rp327.000 Ini tunjangannya sama dengan guru PNS Kemudian tunjangan pangan atau beras Sebesar Rp72.420 Tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan Sebesar Rp6.877.948 Ini berdasarkan peraturan wali kota Nombor 151 tahun 2021 Tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Di lingkungan pemerintah daerah Tota Bogor Yang mana peraturan ini menyebutkan Yang dimaksud ASN adalah Profesi bagi peguin negeri sipil Dan juga pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Sehingga peraturan ini mencakup PNS Dan juga PT GAFA Di sini kita lihat kelas jabatan 8 memperoleh Rp6.877.948 Kemudian dari komponen sertifikasi Sertifikasi ini saya ambil per bulan Jadi walaupun dibayar per tribulan Untuk memudahkan perhitungan Saya ambil menjadi per bulan saja Untuk dasar Rp2.966.500 ini Saya ambil dari sini Per seksian Kemendikbud Nomor 18 tahun 2021 Di sini disebutkan di poin C1 Guru non-PNS penerima tunjangan profesi Harus memenuhi kriteria sebagai berikut Yang pertama Memiliki surat kek pengangkatan Dari pejabat pembina kepegawaian Sebagai P3K Bagi guru yang bersatus P3K Kemudian pada poin besaran tunjangan profesi Di poin day 2 Penerima tunjangan profesi Bagi guru bersatus P3K Diberikan setara 1 kali gaji pokok Sesuai surat keputusan pengangkatan Sehingga dari dasar ini Saya memasukkan angka Rp2.966.500 Karena disebutkan tadi dasarnya adalah gaji pokok Saya tidak tahu seperti apa di lapangan keadaannya Apakah perhitungan besaran seperti ini Tulis di kolom komentar di bawah ya Baik sekarang kita langsung bercontohnya Di sini kondisinya Bunga belum menikah Gaji pokoknya sebesar Rp2.966.500 Tunjangan istri atau suami belum ada Tunjangan anak belum ada Tunjangan fungsional umum tidak ada Tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp327.000 Tunjangan pangan atau beras Karena bunga masih single Artinya dihitung satu orang Satu orang mendapatkan tunjangan pangan atau beras Sebanyak 10 kilo Dengan indeks 1 kilonya sebesar Rp7.242 Sehingga nilainya menjadi Rp72.420 Kemudian tunjangan kinerjanya Rp6.877.148 Sertifikasinya Rp2.966.500 Sehingga pada saat bunga belum menikah Mendapatkan gaji bruto sebesar Rp13.210.368 Kemudian pada saat bunga menikah dan belum memiliki anak Tunjangannya ditambah Sebesar Rp296.650 di tunjangan suami Kemudian tunjangan berasnya menjadi Rp20.000 Rp72.420 dikalikan 2 Menjadi Rp144.840 Ditambah TPP dan juga sertifikasi Menjadi Rp13.579.438 Kemudian pada saat bunga sudah menikah dan memiliki satu anak Yang berubah ada di sini Yaitu tunjangan anak sebesar 2% dari gaji ploko Yaitu sebesar Rp59.330 Dan juga tunjangan berasnya berubah menjadi Rp217.260 Karena saat ini sudah ada 3 orang Sehingga total pendapatan bunga pada saat menikah Dan memiliki satu anak sebesar Rp13.711.188 Selanjutnya pada saat bunga memiliki 2 anak Tunjangan yang berubah adalah ini Tunjangan anak menjadi Rp118.660 Dan juga tunjangan pangan atau beras menjadi Rp289.680 Sisanya masih sama Sehingga total pendapatan bruto pada saat bunga menikah Dan memiliki 2 anak Menjadi sebesar Rp13.842.938 Kemudian untuk potongannya Di sini ada IJK atau IJURAN Jaminan Kesehatan Ada JHT Jaminan Hari Tua JBJS, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Dan TAPERA dan PPR21 ini tidak ada Kemudian bagaimana untuk pemotongannya Di sini komponen pemotongannya terdiri dari IJK IJURAN Jaminan Kesehatan sebesar 1% JHT atau Jaminan Hari Tua sebesar 3.23% BBJS 4% JKK 0,24% JKM 0,72% Serta TAPERA dan PPR21 Untuk P3K tindak ada Sehingga kita ambil contoh pada saat bunga belum menikah Potongan yang didapatnya adalah IJK sebesar 1% Dari ini Dari komponen gaji 1 sampai dengan komponen gaji 5 Yaitu sebesar 32.935 rupiah Kemudian JHT Dari komponen gaji 1 sampai dengan 5 Dikalikan 3 forma 23% menjadi 106.380 rupiah Kemudian BBJS sebesar 4% Dari komponen ini 1 sampai 5 Ditambah dengan komponen 7 Untuk komponen 8 Sertifikasi per bulan Saya belum tahu apakah masuk perhitungan potongan BBJS atau tidak Buat yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah Kemudian JKK Akun jaminan kecelakaan kerja Potongannya sebesar 0,24% dari gaji povok Kemudian ada JKM atau jaminan kematian Potongannya 0,72% dari gaji povok Sehingga total povokannya Menjadi 574.651 rupiah Dan dengan rumus yang sama Kita terapkan pada saat sudah menikah Kawin satu anak dan kawin dua anak Sehingga total pendapatan yang didapat bunga pada saat belum menikah Dan dihitung per bulan tunjangan sertifikasinya Yaitu sebesar 12.632.717 rupiah Dan pada saat menikah Menjadi 12.980.372 rupiah Kemudian kawin satu anak menjadi 13.107.239 rupiah Dan kawin dua anak menjadi 13.234.107 rupiah Dan itu dia perkiraan pendapatan bunga Yang akan didapat pada saat bunga menjadi P3K guru di kota Bogor Terima kasih telah menonton!